Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Hari ini kita akan belajar tentang seni lukis Nah sebelum kita praktek, kalian harus tau dulu seni lukis itu apa Kalian mungkin sering melihat seni lukis ya Ada yang dibuatnya pada kertas, ada yang dibuat pada tembok, ada yang dibuat pada kampas, pada keramik, pada kaca dan sebagainya Nah itu nanti kita bicarakan disini secara teoritis dulu Supaya nanti pas praktek kalian mau menentukan apa, objeknya apa, alatnya apa, tekniknya bagaimana dan seterusnya Mari kita mulai Hari ini kita akan belajar tentang seni lukis ya, pengetahuan dasarnya dulu Lalu satu, seni lukis Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa Jadi seni rupa itu banyak sekali cabang yang ada Seni patung, seni lukis, seni kerajinan, seni ilustrasi, seni fotografi, seni dekorasi, dan seterusnya Saya ulangi, seni lukis adalah merupakan salah satu cabang dari seni rupa 2 dimensi 2 dimensi tau gak, 2 dimensi itu hanya panjang dan lebar Nah semua kan gitu, kertas hanya panjang dan lebar Beda dengan yang 3 dimensi Karena 3 dimensi itu seperti meja, kursi, itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada volume Tapi kalau yang 2 dimensi hanya panjang dan lebar Terima kasih